Intro Halo, kembali lagi bersama saya Yosef yang kali ini akan membahas tentang 4 Kebiasaan Buruk Manusia Oke, cekidot Kalian tau gak sih, kalau tubuh kita ini unik dia punya alarm sendiri jika ada yang gak bener dalam tubuh kita kalau kurang tidur, alarmnya biasanya itu ada bagian-bagian otot yang gerak-gerak sendiri kadang mata, kadang dipunda, kadang di tangan terus kalau duduk bersilah satu kaki, pantatnya biasanya pegel sendiri suka ngerasa gak sih? tapi walaupun sudah sering ngerasa ada alarm-alarm yang berbunyi dalam tubuh kita, kita biasanya gak peduli dan anggap remeh sinyal-sinyal itu akhirnya peribahasa sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit itu terjadi deh di demen, di demen, di demen, akhirnya terbareng di rumah sakit gak mau kan? yuk simak 4 kebiasaan buruk yang sering dilakukan manusia yang sekarang atau secara tidak langsung saya juga melakukannya 1. Menyimpan dompet di saku belakang celana ini menjadi kebiasaan buruk para lelaki yaitu menyimpan dompet di saku belakang celana walaupun saya juga pernah melakukan ada jaman SMP bahkan sampai jaman sekarang nah, kenapa bisa menjadi kebiasaan buruk bagi cowok? jadi gini, dompet kan berisi banyak surat penting yang harus selalu dibawa sehingga dompet sendiri menjadi tebal yang kisarannya 2-6 cm tebalnya kebanyakan laki-laki menaruh dompet itu di belakang celana atau di kantong bagian celana yang berarti nanti pantatnya akan tinggi sebelah kalau ini menjadi kebiasaan, nanti akan menjadi skoliosis atau tulang belakang miring loh kalau skoliosis emang gimana? ya kalian cari tau sendiri lagi Google yang kedua, pakai bantal terlalu tinggi kalau yang kedua ini juga merupakan kebiasaan yang buruk saya dulu yaitu pakai bantal yang terlalu tinggi yang penjelasannya mirip sih kayak naruh dompet di saku belakang yang tadi kalau naruh dompet bisa jadi skoliosis kalau pakai bantal terlalu tinggi bisa jadi kifosis skoliosis itu tulang belakangnya berbentuk C atau S kalau kifosis itu postur tubuhnya bengkok lehernya lurus dan cekungnya hilang jadi umur 20-an kayak umur 70-an posturnya gak mau kan? makanya mulai sekarang jangan pakai bantal terlalu tinggi lagi yang ketiga, makan tengah malam banyak orang yang tidak mampu dilakukan pola makan karena lapar disitu makan padahal kalau kita lakukan dalam jangka panjang ini bisa menjadi penyakit tubuh kita ini kan pinter dia punya jam-jam sendiri untuk bekerja jam 9-6 pagi pembul darah kaku darah akan kental dan lengket tekanan darah akan tinggi dan buat orang yang punya penyakit jantung hindari berolahraga di jam ini jam jam ini baik untuk usus bekerja jadi biasanya cocok untuk kamu untuk yang suka BAB jam 9-12 siang adalah waktu terbaik untuk belajar karena dia mengeluarkan hormon kartisol yang membantu kita lebih fokus jam 12-3 sore adalah jam-jam mengantuk karena energi tubuh kita sedang fokus pada organ-organ pencernaan jam 3-6 sore adalah jadwal jantung dan paru-paru bekerja akan sangat baik jika kalian berolahraga jam segini jam 6-9 malam waktunya hati bekerja dan membersihkan darah dan memproduksi protein dalam tubuh jam 9-12 malam tubuh menghasilkan hormon melatonin untuk membantu kita mengantuk dan tidur ini adalah waktu terbaik untuk tidur jam 12-3 pagi adalah fase tidur paling gelap khusus melakukan proses detoksifikasi dan jangan makan pada jam ini karena kamu akan mengganggu tubuhmu sendiri jam 3-6 pagi waktunya kulit untuk beregenerasi jadi kebayangkan kalau kamu makan di jam-jam yang salah ini akan mengganggu jam biologis kamu kalau dilakukan terus menerus jangan tanya nanti tiba-tiba kamu bisa mengidap penyakit diabetes oke yang keempat yang terakhir begadang ini sama penjelasannya kayak di poin nomor 3 kalau kamu suka begadang maka kamu sedang mengganggu usus kamu bekerja mengganggu hati kamu membesarkan darah juga mengganggu waktu kulit kamu beregenerasi kamu gak mau kan kena hepatitis atau keriput sebelum waktunya walaupun sebenarnya saya juga sering banget begadang sampai sekarang tapi ngeri juga loh kalau kita lihat-lihat efek-efek buruk dari begadang ini oke sekian info dari saya semoga bermanfaat untuk kita semua seperti biasa klik tombol like dan subscribe-nya dan jangan lupa hidupkan lonceng thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax